Halo para tetangga, dia tahu ada VTuber di dekatnya, tapi ia memilih untuk pura-pura nggak tahu nih. Wow, keren banget. Gimana tuh ceritanya? Salah satu talent VTuber Hololive English yakni Takanashi Kiara baru saja menyelesaikan tournya di Korea Selatan dalam rangka merayakan kolaborasi dengan Ani+. Selesai dengan tugasnya, Kiara memilih untuk berkeliling kota Seoul dan menikmati waktunya di sana. Dalam salah satu streamingnya, seorang penggemar menggunakan superchat mengungkapkan jika dirinya melihat Kiara atau persona aslinya ketika berada di istana Yongboggung. Namun, meskipun ia mengenali Kiara, ia memilih untuk pura-pura nggak tahu nih, karena ia tuh nggak ingin merusak momen liburan Kiara di sana. Sebenarnya, aku melihat Kiara di istana Yongboggung, di kota Seoul. Tapi aku pura-pura nggak tahu aja, aku tuh nggak ingin merusak hangoutnya. Aku sedang memegang tombak saat itu. Ujar seorang penggemar. Meskipun Kiara sempat tidak percaya karena tidak mungkin seorang penjaga istana mengenali dirinya, namun ia tetap membicarakan hal ini. Kiara menambahkan jika ia tahu selama dalam liburannya banyak penggemar yang mengetahui sosoknya. Namun, ia nggak pernah mendapatkan hal-hal yang aneh, karena pada dasarnya fansnya menghormati sosok persona Kiara di luar pekerjaannya sebagai VTuber. Aku nggak bohong, ada beberapa kali aku dikenali selama perjalananku. Ya, nggak banyak sih, tapi ada beberapa. Ucap Kiara. Kiara sendiri mulai agak parnon ya, apalagi mengetahui agensi VTubernya yakni Hololife cukup populer terutama di Jepang. Makanya, setiap Kiara berada di Jepang, ia selalu merasa siapapun yang melihat dirinya pasti mengenali jika dirinya itu seorang VTuber. Nah, kalau kamu nih, apa yang kamu lakukan kalau melihat persona asli VTuber? Diam aja, menyampanya, atau ucapkan salam signaturnya nih. Konpeko. Sampai jumpa di video selanjutnya.